assalamualaikum hai guys welcome back to my channel selalu datang kembali dekat channel makci kejap 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 ah macam tuh Hai semuanya sahabat online family makci yang ada di seluruh penjara dunia ini apa kabar anda semua guys makci harap semuanya sentiasa sihat selalu dipermudahkan segala rezekinya amin salam cinta damai kita buat style sekarang ya guys ya kita buat tagline yang baru lagi sekarang salam cinta damai aja itu kita kena berdamai ya guys jangan kita bermusuhan kita saling menjaga perdamaian kedamaian di antara dua negara ini macam itulah oke di video kali ini makci akan melihat bapak jokowi bapak jokowi presiden yang sangat makci suka ya guys ya tiada lagi presiden yang lain-lain-lain yang makci jumpa yang makci tahu sama macam pak jokowi ini memang bapak jokowi ini berbeda daripada yang lainnya guys ya kenapa makci suka dengan bapak jokowi ini sebab bapak itu sangat rendah hati lepas itu berwibawa lepas itu apa sangat dekat dengan rakyatnya ah makci sangat suka tengok bapak jokowi ini daripada style style dia cara membangun Indonesia makci pun sangat suka lah oke di video kali ini tajuk dia macam nih jokowi sang raja nusantara hmm rakyat mana tidak menangis kalau bertemu dengan bapak jokowi wow semua mesti semua rakyat Indonesia kalau bertemu dengan bapak jokowi pasti menangis juga ya guys ya menangis bukan karena bersedih tapi menangis karena terharu bahagia macam tuh video ini makci seri daripada channel Indonesia Elite Group makci letak nanti linknya dekat deskripsi ya guys ya jangan lupa subscribe Indonesia Elite Group ah dan jangan lupa juga tetap support channel makci channel makci pun semakin berkembang dan nggak pahailah kita buang-buang masa kita langsung saja tengok video ini makci penasaran nak tengok videonya let's go Oke guys jump ini dia jadi begini dari dulu setua ini rasanya puas sekali bisa salaman bisa melihat dengan orang yang paling saya sukai sangat humanis sangat bermasyarakat Alhamdulillah seandainya bapak meninggal dunia nanti sudah bahagia apalagi bisa ketemu kan kembali bapak ya Allah sangat ger banget sangat ger banget sangat ger banget rakyat mana yang tidak berbinar matanya saat bertemu dengan Raja Nusantara yang satu ini presiden Indonesia yang begitu lekat di hati rakyat setiap kunjungan Jokowi ke beberapa daerah di tanah air selalu mengisahkan sesuatu yang berkesan di hati masyarakat kadang kita juga bertanya-tanya apakah hanya Indonesia yang memiliki presiden seperti ini namun kami tidak ingin berangan-angan lebih jauh lagi cukup kami bersyukur bahagia dengan pemimpin yang dititipkan Tuhan pada bangsa ini seorang pemimpin yang tidak membeda-bedakan kawan dan lawan seorang pemimpin yang menyadari kalau kita semua adalah rakyat yang ia pimpin Jokowi hanya berusaha untuk memberi keadilan pada setiap orang meneruskan kebaikan dan membasmi antara murka yang bersemayang di bumi pertiwi Indonesia ia bukan nabi apalagi malaikat yang luput dari kesalahan tetapi sosok yang satu ini mempunyai kebesaran hati dalam memimpin suatu bangsa yang besar yang bertemu langsung dengan Jokowi adalah bentuk kecintaan yang mendalam akan sosok seorang pemimpin sejati kami tidak hidup dari era presiden Soekarno tapi kami juga meyakini bahwa semua presiden Indonesia memiliki sisi kebaikan hanya saja beberapa presiden sebelum Jokowi tidak memaksimalkan potensi yang ada dan cenderung mudah dipengaruhi itulah sebabnya getaran yang dirasakan rakyat saat bertemu Jokowi sangatlah berbeda bahkan rakyat yang tidak memiliki Jokowi pada putaran pemilihan presiden lalu bisa ikut merasakan kebanggaan tersendiri memiliki presiden seperti Jokowi oh wow gede-gede banget ini oh limau nanti saya bagi dengan Pak Menteri PU nanti gede-gede banget katanya saya separuh saya separuh saya bagi lagi dengan Pak Menteri lagi hmm saya enak besarnya dia punya jeruk ya gede-gede banget gede banget uuuu saya pikir jeruk uuuu jeruk bagus banget dong uuuu bagusnya jeruk seorang pemimpin yang bisa merasakan hati dari banyak orang yang ia pimpin hmm Jokowi merasa tidak pantas bermewah-mewahan sementara ada rakyatnya yang masih dalam taraf kemiskinan hmm dan lagi pula kesederhanaan adalah sifat lahiriah darinya inilah yang menyebabkan semua golongan masyarakat tidak ragu untuk mendekati dan berjabat tangan suatu bentuk penyemangat dan doa tersirat kepada pemimpin dan keluarganya penyemangat kepada pemimpin yang selalu mengesampingkan rasa lelah dalam bekerja memperjuangkan hak-hak rakyatnya hehehe bagi masyarakat Indonesia pada akhirnya kehadiran Jokowi adalah anugerah terindah untuk bangsa ini hmm bagaimana tidak di saat Indonesia mulai luluh lantah oleh para koruptor laknat dan mafia dari segala sektor Jokowi muncul sebagai pemimpin yang dapat memberikan rasa adil dan aman bagi kalangan bawah hmm semboyan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas rasanya sekarang sudah hampir tidak ada lagi justru Jokowi lebih mengincar masyarakat kelas atas untuk diadili bukan tanpa alasan sebab Jokowi tahu persis apa yang terjadi di negeri ini masih banyak ampas dari kegiatan korupsi kolusi dan nepotisme yang besaran di masyarakat kelas atas Jokowi pun tidak segan-segan memecat dan menyerang mental bawahannya jika tidak becus dalam mengurus kepentingan rakyat hmm rakyat jika mencari jika tidak mengurus keempat jika tidak sering bagi namun jika tidak merasa jika tidak atas jika tidak mengurus kemungkinan jika tidak berpaksa Masa-masa Jokowi tidak lama lagi akan digantikan oleh penerusnya Dan tentunya akan sangat banyak masyarakat yang merasa kehilangan Sosok Jokowi begitu lekat di hati rakyat Akan menjadi lembaran indah dalam catatan negeri tercinta Indonesia Namun kami sangat yakin Masih ada pengganti yang bisa meneruskan perjuangan dari Presiden Jokowi Pemimpin terus berganti seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman Sudah ada telur-telur emas baru yang siap ditetaskan Dalam menyambut Indonesia yang lebih baik Jika ada yang perlu ditambahkan bisa teman-teman tulis di kolom komentar Sekian dulu video dari kami Silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe Guna mengembangkan channel ini Untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya Terima kasih Nah guys itulah tadi kita sudah tengok ya guys Video daripada Bapak Jokowi Ya Allah masih terharu sangat Ungkapan jujur Daripada hati masyarakat ya guys Yang terhadap Bapak Jokowi Bapak Jokowi sendiri pun bangga ya Dengan Bapak Jokowi Apalagi rakyat Indonesia yang ada di Indonesia sana Pak Jokowi Kalau boleh kita berharap Ke tahun depan Pak Jokowi boleh menjabat lagi Jadi presiden Tapi ramai yang komen Pak Jokowi sudah dua periode ya guys ya Sebab Tak boleh lagi tiga periode Tapi kita tahu lah ya guys ya Mana tahu kita Apa sampai itu Dibagi kuasa lagi sama Allah gitu Boleh jadi menjabat lagi sebagai presiden Untuk ke tahun depannya kita tak tahu ya guys ya Tapi kita berharap bolehlah lagi Kalaupun tak boleh Semugalah ada lagi pengganti Daripada Bapak Jokowi Yang boleh memimpin Indonesia Sama seperti Bapak Jokowi juga ya Rendah hati Sangat Apa Sangat dekat dengan rakyat Baiklah namanya ya guys ya Semugalah ada pengganti Pak Jokowi Yang lebih baik lagi Kalau boleh sama macam Pak Jokowi Macam itu ya guys ya Oke lah guys Itulah dulu video untuk hari ini Betul-betul lah Maci pun sangat terharu Tengok video nih ya guys Kegembiraan Mereka Menangis Menangis Tapi menangis bahagia ya Sebab bertemu dengan Bapak Jokowi Sebab boleh berselamat dengan Bapak Jokowi Itu terharu Dan merasa bahagia Bangga Memiliki Seorang presiden Macam Bapak Jokowi Sampai disinilah video kita Terima kasih Sentiasa layan video Macci Daripada awal tadi Sampai sekarang ini Terima kasih yang menonton video Macci Terima kasih Klik video ini Terima kasih banyak-banyak lah Untuk anda semuanya Jumpa lagi di next video Sampai disinilah kita bertemu Bye-bye Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih